Intro Halo, kembali lagi di channel Youtube Tori Citaro Super Mega Bintang Di video kali ini seperti biasa gue pengen mengenvy reaction Tapi gue envy reactionnya telat ya, bukannya telat sih Karena emang MV-nya ini tuh rilisnya tadi malem Yaitu jam 10 malem waktu Korea Dan ini tuh NCT Il Icil Besutan asal SM Entertainment Disini gue bakal ngomong MV reaction dari NCT By the way, kenapa gue tadi malem gak bikin MV reaction Karena itu sudah terlalu malem, ya gak malem sih Maksud gue kan waktunya kita istirahat Dan gue juga agak kelelahan gitu Jadi akhirnya jam 10 tadi malem gue gak bikin MV reaction Dan malem tadi pun jam 12 gue gak tayang Tapi kalau di hari-hari biasa, di bukan bulan Ramadan Biasanya kan gue kalau jam 10 tayang yaudah tetep aja gue hajar bikin MV reaction malem-malem Dan jam 12 juga udah tayang gitu, jam 12 malem Cuman kalau ini beda, jadi gue baru bikin MV reactionnya pagi-pagi nih ya Besokannya, yaitu sekarang tuh tanggal 20 Mei Hari Rabu jam 5.38 Jam 5.38 pagi gitu ya Dan disini gue bakal ngomong MV reaction dari NCT Il Icil Yang judulnya itu PAUNCH Seperti biasa, ketika gue meng-MV reaction apapun Yang keluarin mulut gue, congor gue, atau bacotan gue Itu hanya spontanitas dan tidak ada unsur menjelekan suatu artis ataupun agensi Seperti biasa, ketika gue disini meng-MV reaction Gue mau ngementari latar belakangnya visualnya Atau pakaian yang digunakan oleh para member NCT Dan tidak bermaksud untuk menjelekan siapapun gitu ya Jadi disini, daripada kelaman, kita langsung aja mulai bareng-bareng MV dari NCT Il Icil Yang judulnya itu PAUNCH Kita mulai Satu, dua, tiga Nah, di awal-awal ini kayak ada kabut-kabut warna-warni gitu ya Kayak ada asep-asep gitu tuh PAUNCH NCT 127 NCT 127 NCT Il Icil Buset kan di awal-awal Tuh, udah ada Taeyong tuh Tuh, ih gila Bajunya tuh emang-emang begitu ya Ala-ala Wah Gue langsung suka emang karena gue juga latar belakangnya sebagai XOL Dan penganut SM stand gitu ya Dan juga NCT Zen Ih Gila cuy Tuh kan ini visualnya emang udah bukan mainnya gitu Di NC Wah Gila ya Si Taeyong tuh kalo mainin kamera tuh bisa banget gitu loh Sama Jaehyun tuh kan gila Udah lah Dulu tuh Waduh Hechen kagak capek ya anjir Udah kemarin comeback Comeback lagi NCT Dream Comeback lagi Eh gak comeback maksudnya bikin musik video lagi Mas John Mas John Juyo Ampun Jongho Eh lucu tau dia tuh mukanya ya Cakep sih cakep Cuman cakepnya tuh cakep lucu gitu loh Ih Bapak Moon Eh Gila gue kalo liat visual-visual yang pecah kayak gini udah Udah kagak bisa ngomong lagi Udah Kayaknya kayaknya ini ya Kayaknya tumben nih ya Di lagu ini part Partnya Jungho tuh banyak Ihhh Ihhh Gua 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 sumpah kagak Kagak ini tau gua Kagak Gak Gimana ya Gak tahan gitu loh Maksudnya Visualnya gitu loh Maksudnya tampangnya Ya ampun mainin E-contactnya ke kamen Tuh kan Yuta Ya begitulah sosok-sosok idol gitu loh Kayak dia jatuh tuh Di rambutnya udah bantung Kayak gitu-gitu Pusing gua pusing Gimana ginian Sumpah gua Ini tuh kayak meracunkan gitu ya Anak-anak SM tuh dijorjorin terlalu sih Sumpah Ketampanannya gitu loh Kerupawanannya Kevisualannya gitu loh Bukan main Tuh kan Anjir kayak pembalap ya Oh kalo kick it kemarin kan tendang ya Kalo ini kayak punch Agak gua tonjok loh Gua tonjok gitu Gua pukul Oke NCT Gua baru aja selesai menonton MV dari NCT Lee Chil Yang judul itu punch Seperti biasa Ketikan gua Eh Seperti biasa MV Korea manapun Itu bagus Gak ada yang jelek Gua hanya kesalahan dalam proses editing video Tapi gua tidak terlalu menotis itu kenapa Karena pada dasarnya setiap boy band Korea Ataupun gerband Korea Mempunyai ciri hasil tersendiri Memiliki ciri hasil tersendiri Dalam proses pembuatan musik video Dan gua juga disini ingin berkomentar Bahwa kenapa tuh ya Kalo anak-anak NCT tuh Kalo ketika mereka bikin MV Ya emang itu mereka tugasnya sebagai idol Atau penyanyi Sebagai toko masyarakat Sebagai public figure Dia tuh emang melakukan seperti itu Tapi ketika Mereka eye contact dengan kamera Itu tuh jatuhnya tuh kayak Gimana ya Keren gitu loh Ngerti gak sih Kayak cowok-cowok cool sexy gitu Ya pasti kalian juga tau lah ya Jatuhnya tuh kayak gitu Apalagi kalo misalkan ada Bukan adegan ya Kayak misalkan ada scene-scene ya Kayak Taehyung, Jaehyun Atau member NCT yang lainnya Karena gua kan emang lebih notice Taehyung sama Jaehyun ya Karena kan mereka emang bias gua gitu Jadi gua lebih notice ke mereka Ketimbang yang lain Tapi bukan berarti yang lain jelek Emang bagus semua Tapi bisaan gitu loh Maksudnya dari mulai semua Dari mulai Taehyung, Jaehyun, Taeil, Yuta Habis itu Haechan, Johnny Habis itu yang lain-lain gitu ya Itu kalo eye contact ke kamera tuh Kayak gimana ya Kayak yang rasa tuh kayak ngegoda gitu Gak ngerti gak sih? Kayak misalkan Ya gini Abis itu begini Kayaknya Kayak seolah-olah tuh kita diajak Tetap sama mereka gitu loh Kayak Membawa suasana Kayak berasa tuh kita In face to face sama mereka gitu loh Itu sih kalo yang gua rasain ya Terhadap MV NCT manapun gitu loh Jadi Segitu aja musik Jadi segitu MV Jadi segitu aja MV reaction dari gua Terima kasih telah menonton video ini Dari awal sampe akhir Jangan lupa untuk like, comment Dan juga subscribe channel ini Dan juga Seneng banget gua anjir Kalo liat NCT bikin musik video gitu ya Kayaknya tuh gak sabaran Apalagi yang reading kemarin NCT Dream ya NCT Dream yang reading kemarin tuh gua Sengaja gua kagak liat teasernya Gua kagak liat poster-poster fotonya Gua gak sama sekali kagak liat gitu loh Jadi biar pas lagi MVnya muncul Tuh gua langsung undut Tanpa gua liat preview-nya Terus langsung gua MV reaction itu Karena gua pengen tau gitu kan Maksudnya Sesuah apa sih Sesuah ekspetasi gua Atau enggak sih Kayak gitu Dan Ternyata Lebih-lebih-lebih dari ekspetasi gua Jadi terima kasih telah menonton video ini dari awal Sampai akhir Oke Ternyata Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.